Informasi pertama pemirsa memperingati Hari Kebangkitan Nasional 2024, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Heidar Nasir dalam pidato kebangsaannya menegaskan bahwa gerakan kebangkitan nasional sejatinya digerakkan oleh seluruh kekuatan rakyat dari berbagai aliran dan golongan kebangsaan. Momentum Hari Kebangkitan Nasional ke-116 tahun 2024 menjadi peringatan nasional seluruh bangsa Indonesia saat ini yang kemudian dikaitkan dengan lahirnya Budi Utomo 1908. Kendati demikian, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Heidar Nasir dalam pidato kebangsaan menegaskan gerakan kebangkitan nasional yang membangun kesadaran nasionalisme untuk Indonesia Merdeka sejatinya digerakkan oleh seluruh kekuatan rakyat dari berbagai aliran dan golongan kebangsaan. Heidar Nasir berharap, kedaulatan Indonesia saat ini dapat diwujudkan melalui berbagai kebijakan strategis dan praktis yang konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia di dunia nyata. Era perjuangan kebangkitan nasional untuk Indonesia Merdeka itu merupakan kelanjutan dari pergerakan rakyat Indonesia yang berkesinambungan di seluruh tanah air yang berjuang dengan segala pengorbanan bahkan dengan perlawanan fisik yang sangat berat dan penuh penderitaan. Akhirnya perjuangan seluruh kekuatan nasional itu membuahkan hasil dengan terusirnya penjajah dan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia. Pada hari Jumat di bulan Ramadan tanggal 17 Agustus 1945 yang dibacakan langsung oleh Soekarno dan Muhammad Hatta mewakili seluruh bangsa Indonesia. Dari Soekarno, Muhammad Hatta, Sudirman, dan Juanda yang keempatnya lekat dengan Muhammadiyah. Bangsa Indonesia saat ini harus belajar berkomitmen sekaligus memiliki tanggung jawab bagaimana mempertahankan kedaulatan Indonesia. Para elit negarawan itu mengutamakan kepentingan Indonesia di atas segalanya. Jauh dari sifat tercelah, yakni mengambil, menggadehkan, dan apalagi menjual Indonesia demi ambisi dan kepentingan diri koloni dan kelompok sendiri. Apabila ada sejengkal tanah air, pulau, dan kekayaan berharga di bumi Indonesia ini dilepas, digadehkan, diserahkan, dan dijual kepada pihak lain langsung maupun tidak langsung, di dalam maupun di luar negeri, di atas nama apapun, maka semua itu merupakan bentuk lepasnya kedaulatan Indonesia. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Indonesia dengan seluruh kekayaannya tidak boleh dibiarkan untuk kemakmuran segolongan kecil orang. Soekarno mengatakan, negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan, walaupun golongan kaya. Tetapi kita mendirikan negara, semua buat semua, satu buat semua, semua buat satu. Kita berharap kedaulatan Indonesia saat ini dapat diwujudkan melalui berbagai kebijakan strategis dan praktis yang konsisten dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia di dunia nyata. Bahwa negara dengan seluruh kekayaan alam Indonesia niscaya dikelola dengan amanah dan pertanggung jawaban moral tinggi demi keadilan, kemakmuran, dan kemajuan seluruh rakyat Indonesia. Saya berpesan untuk generasi muda, belajarlah dari sejarah agar kalian tidak mengulangi kesalahan sejarah. Jadikan bangsa Indonesia ini kuat agar tidak diinjak-injak bangsa lain. Kami percaya masih banyak elit di negeri ini yang berkomitmen tinggi untuk tegaknya kedaulatan Indonesia. Sehingga yang diperlukan ialah mengakumulasi kesadaran kolektif dan bekerjanya sistem bernegara yang secara signifikan membawa pada kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia di dunia nyata. Semoga pesan para pendiri dan tokoh bangsa tentang pentingnya kedaulatan Indonesia benar-benar menjadi komitmen dan tindakan kolektif seluruh institusi pemerintahan negara serta tindakan para elit dan warga bangsa demi kejayaan Indonesia. Bagaimana menjadikan Indonesia sebagai negara dan bangsa yang benar-benar berdaulat? Dari segala bentuk lemahan, campur tangan, pengurasan, kaki tangan dan penyalahgunaan yang membuat negeri ini jatuh marwah kemandirian dan kekuatannya sebagai negara yang sepenuhnya dan seutuhnya mestinya merdeka berdaulat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan berkahnya untuk bangsa Indonesia pada hari Jumat di bulan Ramadan tim TV-mu memberitakan. Agustus 1945 tidak terangkat di bulan Ramadan bisa membuat tahul hormontara terangkat empat puluh lima terangkat mungkin di bulan Ramadan